Inilah ciri seseorang memiliki darah biru atau keturunan dari leluhur kerajaan. Orang yang memiliki darah biru, pasalnya mereka adalah keturunan dari seorang raja terdahulu. Dan seseorang yang memiliki darah biru atau keturunan ningrat, bisa diketahui dan dilihat dari ciri-ciri karakter dan sifatnya. Dan tidak sedikit orang hanya mengaku-ngaku keturunan darah biru atau keturunan ningrat, tetapi tidak mempunyai karakter dan sifat pada umumnya raja terdahulu. Lantas, bagaimana ciri-ciri seseorang keturunan darah biru atau keturunan dari terakh kerajaan? Seseorang dengan keturunan darah biru cenderung tenang. Ia dapat menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupannya dengan tenang. Dia tidak akan ceroboh dalam melakukan suatu hal dan memilih untuk berpikir tenang terlebih dahulu. Orang berdarah biru sangat berwibawa layaknya raja-raja pada saman dulu. Orang dengan darah biru akan dengan mudahnya bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan dimanapun ia berada. Omongan atau bicaranya dari orang yang berdarah biru dapat diterima oleh semua kalangan, baik dari kalangan rakyat biasa maupun yang lainnya. Selanjutnya, segala ide-ide pikiran orang berdarah biru selalu mengedepankan orang lain, jadi tidak untuk mementingkan diri dan golongannya sendiri. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, dari seseorang yang memiliki keturunan darah biru adalah cenderung rela berkorban bagi orang lain untuk hal-hal yang positif. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Ciri-ciri selanjutnya dari seseorang yang memiliki keturunan darah biru adalah mempunyai jiwa pengayom yang artinya bisa mengayomi keluarga, mengayomi masyarakat, bahkan bisa mengayomi seluruh rakyat atau seluruh warga negara ini. Biasanya, keturunan darah biru itu hidupnya tidak tanggung-tanggung, contohnya ketika ia nakal, maka akan menjadi sangat nakal dan bahkan bisa menjadi orang yang paling nakal yang setara mafia. Tetapi kalau sudah menemukan jalan kebenaran, maka juga tidak segan-segan untuk membela kebenaran sampai akhir hayatnya. Karena keturunan dari raja terdahulu, orang keturunan darah biru cenderung memiliki ide yang besar dan cemerlang, gagasan besar yang telah dipikirkannya demi kebaikan masyarakat banyak. Nah jadi itulah sembilan ciri seseorang keturunan darah biru, apakah Anda memilikinya?